Terima kasih telah menonton Belum bisa dibilang studio juga sih Cuma pokoknya gue pake ini udah setahun Gue upgrade-nya segala macem Dari tahun kemarin Sebelum bentuknya kayak gini Dulu bentuknya gimana? Awal lu bikin lagu? Dulu gue biasanya buat lagu di kamar sebelah Ini masih jadi kamar kakak gue Terus menjak dia kawin Ini jadi kamar gue Terus lumayan lebih luas kan Gue buat bangun satu-satu aja Buat meja Ada komputernya ditaro segala macem Alatannya gitu Ini yang lo punya apa aja? Ada komputer, speaker Soundcard, terus ada controller Leafit, home RGB Ini apa ya? Arturia Minilab Terus ada stick PS Ada microphone SM7B Headphone gitu-gitu aja biasa Lo selalu ngabisin waktu lo untuk Bikin lagu di sini apa lo suka bikin di studio lain? Belakangan sih pas udah jadi Ini udah ada meja disini gue disini terus Cuma kalo buat kerjaan kantor segala macem Kadang-kadang disana Kalo emang harus disana Kadang-kadang disini Kadang-kadang dimana aja sih tergantung situasi Cuma kalo untuk produce Project gue sendiri Mardial gue paling lokasnya disini Album lo In the stage of BGM itu bikinnya disini? Ya Cuma 100% bikinnya disini sama di kamar sebelah kan Ada beberapa lagu yang dibuat zaman dulu Paling tua ada yang dari tahun 2012 sih Cuma dua lagu sih Sisanya? Sisanya Jadi berurutan Sisanya semakin kesini 2013 Sampai track terakhir banget Ya track 9 itu 2014 2014 Pendulian aja nih dari ini kan Dengan stage of BGM Ada berapa BGM? 6 kalo ga salah ya Apa aja tuh? Kayaknya ada yang 100 12 140 142 150 165 176 170 128 125 Itu berapa berarti? Berarti setiap lagu beda-beda Seinget gua ga ada yang sama BPMnya Di remixnya DTX ada 3 BPM dalam satu lagu Jadi bisa dihitung ada 12 lah Kan namanya album kan ya Yang konsepnya emang BPMnya banyak Genre juga lumayan colorful gitu Nah itu lu yang bikin akhirnya lagu lu ke arah situ gimana? Kan orang tau lagu lu tuh dulu lagu-lagu yang keras gitu Dubstep dubstep yang kenceng gitu Ya Terus Gua udah dengerin satu lagu lu tuh yang Na-Na-Na Kan lain dari yang lain sebenernya tuh pake pokalwik gitu Tapi Lalu merubah haluan itu Sebenernya ga Tetep banyak juga lagu yang masih kerasi Ya gua buat emang Sifatnya lebih enak buat didenger gitu albumnya ga monotone Dan emang begitu gua kalo perjalanan musiknya ya pasti bakal terus berkembang sih Ga cuman stuck aja gitu Yang penting karakter gua masih tetep gua keep Lu ga takut biarin orang pendengar lu Tinggalin lu Biarin aja Maksud gua pendengar kan Hak mereka dong Kan dia Dia nyari hiburan gitu Kalo suatu waktu Apa yang dia denger udah ga klop buat dia Udah ga masuk Ya dia bebas Mau cari yang tetep masuk atau kemana tetep bebas lah Gua ga pernah takut gitu sih kalo kehilangan pendengar gitu Soalnya Biasanya kalo kehilangan ntar ada yang lagi yang dateng gitu Yang dateng juga orang yang dengan selera yang berbeda lagi Jadi Ya gitu People come and go lah Ada yang dateng-pergi Dateng-pergi Semacam gitu Inspirasi lu deket dari mana gitu? Youtube atau apa? Inspirasi dari Semuanya semua itu sumber inspirasi sih Youtube Soundcloud, internet Radio Temen Itu semua sih Sekarang media udah Beragam banget Lu bisa dapet input dari mana pun Termasuk TV sekalipun gitu Kalo lu lagi style TV Atau film Cuma kalo Untuk belakangan yang paling menurut gua paling seru itu Untuk 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 nambah Apa? Masukan lu gitu Soundcloud Karena dari Soundcloud itu Banyak produser ga terjamah gitu Yang Tapi keren Dari situ lu bisa Gak Bisa ngeliat ternyata Oh banyak loh gitu Musik ga gitu-gitu doang Ya ga terjamah Untuk Untuk jangkauan kita aja Mungkin dia di negaranya Atau di tempatnya Juga banyak Pendengar Sering memusik Di Soundcloud Banyak banget yang aneh-aneh Influence gua buat bermusik Kakak gua Dari kecil Karena sekeluarga Mak do yang main musik Terus Banyak Semakin ke Berkembangnya gua Semakin tumbuh Ya mungkin influence gua ya makin banyak Begitu nonton TV Gua liat ada yang nge-band Dari si band tersebut gitu Sampai sekarang Cuma yang paling pertama ya dari keluarga Sebenernya Influence paling utama Kan Di Inversi Next Up Sebenernya lu cerita Kalo Itu album Tadinya lu kayaknya Dikin Terus lu Pengen Singap label Nonton Untuk Ibu Dan lu Untuk menyelesaikan dengan waktu Singap itu Lu ada kualifikasi Kira-kira apa yang lu butuhin Ibu butuh sendiri paling Jadi Kalo dalam pembuatan Proses kreatif harus sendiri Sisanya kayak mixing Segala macem boleh lah Kalo ada temen Atau segala macem Atau Ame gitu Tetangga lagi nikahan Gua masih bisa gitu Tapi kalo Misalnya Untuk pembuatan gitu Harus tenang dan harus Malem Di atas jam 9 lah Kenapa di atas jam 9 lah? Karena udah sepi Ini udah ga ada motor lewat Udah ga ada tetangga ngomelin anaknya Udah ga kedengeran Kalo diproduksi Apa yang ganggu di kepala lu ini? Kalo ada kerjaan Atau apa gitu A.C.E.W.S. Gua yang suka apa gitu Kerjaan sih ga Ga bikin pusing Karena kerjaannya juga bikin musik Sama aja jadinya Paling Untuk albuminnya sendiri Ga ada penghalang sih Cuman Laper Mau ga mau makan Ngantuk Mau ga mau tidur Gitu aja Pokoknya lancar-lancar aja lah Masih tunjuk projek lu dong Yang ini nih Ini lagu yang mana nih? Ini Ini Nanana Judulnya Nanana Lagu kesembilan di album Ehh Ya terus Preview lah Preview ya Kita dengerin sampe tengah aja kali ya Ok Tengah 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 Oke, itu lagunya. Sekarang kita jelasin satu persatu. Ini ada grup, ini vokaloidnya. Oke gitu. Treatmentnya simple sih. Ini ada, udah gua group ya. Jadi ada dua track vokaloid. Yang satunya cuma gua buat pitch-nya turun satu oktav aja biar berasa lebih tembel, lebih manusia lagi. Biasanya diturunkan aja transposenya. Disini kelihatan. Minus 12. Ini dalam keadaan lagi gua freeze ya. Cuman kelihatan disini apa aja treatmentnya. Biasa vocal mix segala macem ya. Kompresor, EQ. Cuma di groupnya juga gua treatment lagi. Ada ping-pong delay biar lebar segala macem. Terus equalizer nih gua khusus. Oh enggak, enggak dipake. Kompresornya, pake bluetooth. Kompresor, preset, lead vocal. Cuman sedikit diturunkin aja thresholdnya sesuai dengan gain-nya. Udah aja kayak gitu aja. Di lagu ini dropnya bukan bassline yang sangar-sangar atau gimana tapi cuman kayak chopping vokal aja yang paling sering gua sering pake gitu. Kayak gini. Ya disini kelihatan suara dari si vokaloid yang tadi disini nih kalo nggak salah. Yang nah, yang nah itu. Same kalo nggak salah dia ngomong same. Same-nya gua chop-chop jadi kayak nada gitu. Beberapa dikasih transpose juga. Turun suaranya. Aup. Kayak gitu. Aup. Te-te-te-teut. Aup. Te-te-teut. Aup. Aup. Kapal. Papal. 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 Kaya gitu. Cuman disini suara vokalnya masih pelan, kan. Jadi gue buat layer baru lagi. Disini track baru lagi. Buat nebelin si suara chop-ing vokal itu cuman gua buat dia jadi kayak suara lead. Kayak gini jadinya Buat bikin suaranya jadi kayak gitu Cuman pake satu rator aja Bawahnya belton Kayak gitu suaranya menurut gue jadi sangat seru Unik Pecah sih emang Karena distorsi satu rator Ini pake hard curve Cuman kita minimalisir aja suara pecahnya Suara peaknya Disini keliatan gue pake multiband dynamic Jadi gue compress di bagian middle Karena ngepeak di bagian mid Dari suara si saturatornya Ini juga keliatan di EQ Dia nonjol banget di bagian mid Pas udah di multiband Bisa keliatan di EQ selanjutnya Lumayan Lumayan jadi rata Jadi lebih enak di denger Cuman perlu banyak yang masih di cut Pokoknya ini fungsi dari Kelanjutan dari satu ratornya itu Buat memperhalus Jadi lebih enak Kayak gitu Jadi jadilah seperti ini Terus apa lagi? Keren juga sih Jadi saturator itu untuk bikin suara kaya lead Itu bukan saturatornya gitu? Iya Salah-salah aja sih eksperimen Cuman Ya menurut gue gitu Suara vokal yang biasanya Dominannya di Antara mid sampai high dikit Suara vokal cewek Kalau di Distorsikan gitu kan Jadi kayak suara lead juga Apa maksud gue? Frekuensinya Suara letaknya Iya gak sih? Iya dong Iya dong Yang salah satu yang paling catchy Gue juga suara Brass di depan ya Oke Suara brass section di depan Suara stakato brass ya Gue pake kontak Ya disini suara brassnya udah kena sidechain ya Kedengeran Jadi buat-buat nambahin pumping di build up sebelum drop Ya jadi nada Nada utamanya di Intro depannya Suara si brass ini Cuman tetep gue layer sama Suara Jadi Apa ya Step gitu Ini gue pake Arturia CS80V2 Apa sih Ya ini Arturia Nama presetnya juga disini Horn Cuman gak tau kenapa suaranya Kayak gini Begitu di layer Eh sorry Suranya jadi lebih Lebih imut Lebih enak didengar Terus dua-duanya Gue pake pingpong delay juga Biar lebar Biar ada Delaynya Cuman untuk si lead ini Gue kasih simple delay Buat ngelebarin juga Yang Weightnya gue fullin Terus Cuman pake Left rightnya gue bikin cuman 1ms Sama 12ms Jadi terdengar lebar Banyak yang pake trick ini Buat ngelebarin suara Ketimbang lu pake Plugins plugins Buat ngelebarin Menurut gue ini jauh lebih Efektif Ya Sekarang Liat kita ngintip Bassline nya Disini gue pake massive Aja Terus Dikesi camel pad Buat Saturasi juga Distorsi Biar lebih tebel juga Ada disitu juga Ada macem-macem sih Yang gue pake Filternya dipake Sama distortion nya Filternya juga Gue-gue routing Gue automation disini Buat Suaranya lebih Nyau-nyau gitu Kayak Kalau kata Pambi Itu kayak Sangsung 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 Jadi treatment untuk di dropnya Bassline nya gue gak terlalu Rebet Gak terlalu Gak terlalu Sangsung Karena emang Yang mau ditonjolin Adalah suara Si Yang mau ditonjolin Suara si Vokalnya Yang gue Cop-cop tadi Jadi kayak gitu Kayak gitu Terus apa lagi Drum kali ya Drum nya disini Biasanya gue Kalau di Ableton Pake drum rack Biasanya gue buatnya Adalah Satu track Khusus untuk Kick dan snare Ini track yang Kick snare Pake drum rack itu Treatment nya cuma Biasanya Kompresor E-key Terus Dua-duanya Gue kasih utility Gue jadiin mono Supaya kick dan snare Bener-bener center Karena sample yang gue pake Ini suara snare nya Kalau gak salah Aslinya stereo gitu Jadi gue tetep Buat mono Terus ini ada suara Hi-Hat Hi-Hat ala-ala Drum main bass gitu Yang Nongolnya Kalau kick dan snare Nongol Dia gak ada Gak pake Gak pake Tetep pake Set chain juga sih Tapi Cuma gue bikin Se ekstrim mungkin Jadi disaat kick dan Snare nya Nongol Si Hi-Hat nya Bener-bener gak ada Terus Oh iya Ini ada Kayak sejenis Snare Layering gitu sih Bukan snare utama Tapi Roll gitu Kayak gue sebenernya Terinspirasi Gak terinspirasi Maksudnya tadinya Pengen ada Suara Emin breaks nya gitu Kayak gini Jadi tetep-tetep Bernuansa Ada sedikit Jungle nya gitu Jadi karena ini kan Drum step ya BPM nya Kayak drum main bass Tapi Setengah doang Snare nya Kayak gitu Ini snare nya Gue udah gue Consolidate Tadinya gue Rangkai-rangkai Sendiri Seperti ketukan Si Amin Seperti gitu Setak-setak gitu Jadi lebih Terdengar lebih Galak aja sih Lebih seru Gue kasih Simbal juga sekarang Nah pada bagian ini Disini Lumayan klimaks Lagunya Chord nya juga Udah berubah Jadi lebih Galak Gak galak Maksudnya Jadi lebih Menyayat hati Disini gue mainin Simbalet Tep jalan terus Gitu Jadi Sini ada grup Untuk timbal Gue buat Left Right Jadi dia Maju terus Kanan Kiri Simple juga Ini drum nya Nggak Neko-neko Amat lagu ini Nggak ada ketopan Yang ribet-ribet Terus gue juga Biasa Lagu elektronik Sangat efektif Kalau dikasih White noise Baik buat build up Ataupun buat Ngasih tau Kalau disitu bagian yang Hacep nya gitu Pecah nya disitu Cus White noise Gokil Oh ini white noise Berarti kita udah Harus maju Sob Kayak gitu Ini white noise Yang fade in nya gitu Yang masuk Sebelum drop White noise nya juga Buat ngasih tau crowd Wey Udah mau aktifnya Sedikit lagi drop bro Eh Manju-manju Kayak gitu Kemarin white noise nya Sep Kayak gitu Gue pake sample White noise nya Disini Lu liat Transpose nya Gue turunin satu Karena Noise ini Bernada sebenernya Kedengeran kok Ada chord nya gitu Jadi noise tuh Sebenernya ada yang bilang Bernada ada yang engga Cuman kalau bagi gue Noise sebenernya Bernada Bisa dites kok Kita detect pake Tuner Gitar Misalnya gitu Suara noise pun Yang statisnya bagus Gitu Stabil Itu ada chord nya gitu Sebenernya Itu gue Kalau lagu ini Pake feeling aja Gue denger emang Chord nya kurang satu Jadi transpose nya Gue kurangin satu Jadi tetap ngetune Walaupun noise Tetap ngetune sama lagu Makin banyak yang gak setuju Tapi coba aja sendiri Sedikit info lewat Dari gue White noise Atau pink noise Itu sebenernya 20 Sampai 20 ribu Sayang gue kenyala semua Jadi itu All key Oh gitu ya All key yang dibarengin All key dibarengin Dari 20 ribu Oke Jadi kalau EQ Lo bisa pilih Oke Tapi disini Bisa lo denger Karena ada suara Ada di frekuensi tertentu Denung yang dominan Itu chord nya ngetune Itu jadi gue sesuaikan disitu Ini white noise yang sama Cuma di reverse doang Cuma gue bedain treatment nya Suara jadi lebih Nah Suara chew nya juga Aslinya gak ada Sebenernya Jadi Nalysnya kayak gini doang Chew nya gue buat dengan A key 8 Yang gue automation Frekuensi nya gue buat Peak Dia start disini Tadi kita liat Set Set Sekitar Ya 5 ribuan Terus gue buat Automation peak nya ini Turun Suara nya pun jadi Chew Kita cek aja kali ya Bentuk automation nya disini Kelihatan Disitu dia turun Tuh Jadi semua gue buat Ada turunan nya Ya di lagu ini ada Perubahan chord gitu Kita denger di part sini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sepertinya Kayak itu Jadi gue ngebild Emosi dari lagu ini tuh Dibuat semakin ke belakang Semakin emosinya jadi lebih dalam lagi Dengan cara ngerubah chord tadi yang gue bilang Jadi kita denger ya disini Suara bassline nya Nah jadi perubahan dari part ini kesini Chord nya jadi terasa lebih emosional gitu Dan disini pun gue perkuat dengan suara bass Apa brass Stuck atau brass yang tadi Jadi disitu jadi terasa lebih dalam lagi Chord nya pun naik Kalau kita denger keseluruhan dari chord nya Jadi terasa lebih klimaks disitu kan Kayak gitu Jadi buat bikin sebuah lagu gue biasanya kayak gitu Perjalanannya Semakin ke belakang semakin klimaks Dan buat ngakalin buat jadi klimaks Biasanya gak hanya dengan harus Dengan nambah suara yang jadi lebih Keras pecah atau drum Atau ritme drum yang lebih brutal Tapi kita bisa ngakalin juga dengan chord Kurang bisa ngejelasinnya gitu Karena gak terlalu ngerti teori musik Tapi Kayak yang tadi gue jelasin gitu Disini ada chord yang naik Tapi ada juga Tapi bassline nya justru turun gitu Terdengernya sih nyambung sih cuma Kayaknya gak masalah gitu Dan stakato brass nya juga disini naik lagi Ritmenya gak gue bikin patah-patah kayak Stakato brass yang untuk bagian depan Kayak gini Tapi gue bikin jadi lebih yang Satu per empat gitu Karena buat Tujuannya buat yang tadi Jadi lebih dalam lagi Karena kalau Kalau dibuat patah-patah kayak gini tadi Terdengar lebih ceria Sedangkan kalau gue buat Oh udah jam 4 Ntar dulu Kesedihannya jadi lebih dalam aja sih Jadi Akhirnya terdengarnya kayak gini deh Kita dengerin lagi aja Terakhir Sub indo by broth3rmax Oh iya gue juga mau ngejelasin satu tips Tips sedikit Beberapa teknik Enggak teknik juga sih Pokoknya Trick yang sering gue pake gitu Buat bikin Chord biasa tuh Jadi terasa lebih hidup kayak gini Sebenernya simple kan Chordnya juga standar Cuma dia gue bikin Lebih seru aja masuknya Dengan cara masukin Suara-suara nanggung kayak gini Jadi sebelum masuk ke Chord selanjutnya Gue buat dia agak sedikit Pret gitu Suaranya pret gitu Jadi lebih natural gitu Kalau orang main piano kan Megang chordnya Gak mungkin semua jarinya megang Di nada yang tepat Secara bersamaan Bert Pasti ada ya Jari mana yang duluan Bert gitu Jadi Buat bikin semua terasa lebih hidup gitu Buat yang doyan gambar Kalau buat chord Gak doyan pake midi controller Dimainin manual Kayak gini biasanya Lumayan bikin lagu Jadi lebih hidup Cuma disini gue masukin Di perubahan Di awal-awal perubahan chord aja Disini juga ada Cuma sangat pendek Beret-beret gitu Mungkin yang Kurang jeli Gak ngeh Cuma enak Ngaruh Jadi lebih lucu Suaranya Gak cuman ngomongin GDM tapi ngomongin industri musik yang lebih luas lagi di Indonesia Menurutku PRnya apa? Indonesia Waduh Apa ya PRnya Ya semoga sih para-para Para Pengusaha itu Telan-telan bisa Ngasih Edukasi juga gitu Soal musik yang Lebih luas Jadi Jangan cuman mikirin jualan Kayaknya standar sih Semua musisi Pasti berharap kayak gitu Sekarang udah eranya Internet gitu Kalau industri mainstream Medianya Gak mendukung Kita buat media sendiri aja Lewat internet bisa Bukin pergerakan sendiri Sebenernya udah jalan Sejak lama sih Makanya Banyak musisi indie Yang gampang bisa Kedengeran pun Juga mungkin Sangat dibantu Sama internet kan Sekarang Sekarang itu udah world wide lagi Karena Yang kedengar lo Menurut lo Banyak banget Iya terus Timur gue kan Menurut lo World wide Menurut lo Di dunia Di masa depan Di masa depan Menurut lo Apa sih Yang ideal Yang ter tahap Yang ter tahap ideal Yang ter tahap Tijaman Gitu Masih 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 Wah Sisa Kalau kayak gitu Soalnya Musik tuh banyak Berbeda-beda Jadi kalau kita Mau samakan Persepsi Julu Sisa Jadi gak bakal Pernah ideal Industri apapun Itu hiburan Semih Gak bakal ada yang Namun ideal Pasti beda-beda Maksud gue Semua punya pasaran Masing-masing Cuma Minimal Orang bisa Dikasih tau Kalau yang Bagus Gak cuma itu-itu aja Kan bagus Juga beda-beda Menurut orang Gak ada satu Scene yang Dianaktirikan Misalnya Itu lagi Kalian sih Kan kalau mau Dibuat ideal Ya gak bisa Jadi semua ada Pasarnya Bukan Denaktirikan sih Kayaknya Scene musik Yang gak terlalu Terdengar ini Karena medianya Juga gak terlalu Mau ngasih lahan Gitu sih Sampai-sampai Jadi banyak yang Di scene media Sendiri kan Dan biasanya Kalau kayak Scene underground Gak bakal dilihat Sebelum ada Satu tokoh Yang bukan underground Yang Ngebawa Gitu Jadi kadang-kadang Kita suka terima kasih Sama Sama Artis-artis Kayak Justin Bieber Britney Spears Itu kita Sebenarnya harusnya Terima kasih Sedikit Gitu Karena Walaupun dia Dia kan terkenal Pop Misalnya Tapi mulai-mulai Masukin unsur underground Kayak ada Tau-tau di lagunya Ada unsur Deep House Segala macem Ada Itu sebenarnya Ada keuntungannya juga Buat si underground sendiri Jangan semata-mata Orang undergroundnya Marah-marah Ngapain sih Justin Bieber Main dubstep Kita Sedikit berterima kasih Karena Dia jadi pelan-pelan Ngenalin Walaupun banyak Ntar pada akhirnya Baiknya Salah persepsi Cuman gak apa-apa Jadi makin seru Pendengar jadi lebih Terbuka Kupingnya Dulu sih Gue awalnya Sempet kesel Dengan Artis pop yang Ngapain sih Sosolan Cuman lama-lama Jadi pikir juga Oke Gak apa-apa Bagus Kan musik juga Berubah terus Anggap video ini Terkubur Ditemukan sebagai Sejarah Seribu tahun ke depan Lo akan ngomong kemas ke depan Apa? Gandalf adalah Tuhan Enggak Enggak Serem banget Peradaban udah anjur Tungguin video Ini Nabi Ini Nabi Nih Nabi Oh ya Pesan moral Banyak orang yang Ini pandangan Pandangan gue Banyak orang yang Terlalu terpaku Sama Sejarah Tapi dia gak mau Menciptakan masa depan Jadi maksud gue Harusnya lo berkarya Gitu Bagai apa-apun Semiman Gak usah takut Lo Ngerusak sejarah Dengan hal-hal Baru Gak usah takut Karena sejarah Lahirnya dari hal-hal Baru Jadi Pesannya adalah Sebagai seniman Apapun Musisi Terus aja Berinovasi Karena banyak orang Takut berinovasi Karena dia takut Ngerusak sejarah Yang udah ada Takut ngerusak Kultur Atau sin Tandainya Dia gak diterima Oleh sin tertentu Yang dia buat Karyanya Yang gak diterima Gak apa-apa Sin aja Bikin sin baru Gak apa-apa Karena Mungkin suatu saat Lu yang jadi sejarah Lu jadi masa depannya Gitu Samora adalah Rasa takut Terima kasih Terima kasih telah menonton